Hai assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan saya di channel tukang abi channel kreatif tanpa batas untuk di kesempatan video kali ini teman-teman saya akan berbagi ide kreatif lagi dari barang bekas seperti ini yaitu kaleng bekas biskuit ya teman-teman nah mungkin teman-teman jadi rumah juga pasti punya kaleng-kaleng seperti ini kaleng bekas nanti untuk ukurannya bisa kita menyesuaikan jadi di video kali ini ini akan kita buat sebuah alat yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari Oke langsung saja kita buat alatnya dan bahan apa saja yang kita perlukan langsung saja kita ke caranya teman-teman Oke teman-teman untuk bahan pertama di sini sudah saya sediakan sebuah kaleng bekas nanti untuk ukurannya bisa disesuaikan saja nah ini yang penting masih ada tutupnya seperti ini teman-teman nah ini ada tutupnya dan disini isinya sudah habis jadi disini kita akan ukur dulu di bagian as tengah si tutupnya ini teman-teman seperti ini ya kita taruh di bagian sini di as tengahnya kita kasih tanda dengan menggunakan spidol kemudian di bagian pinggir juga seperti ini teman-teman nah ini kita lubangi terlebih dahulu oke seperti ini teman-teman setelah kita lubangi kemudian di bagian bawah si kalengnya ini kita lubangi juga kita lubangi satu saja di tepat di bagian as tengahnya teman-teman nah ini sebagai pengukur seperti ini supaya ukurannya sama nah ini ini kita lubangi juga oke seperti ini setelah kita lubangi kemudian untuk proses selanjutnya tepat di bagian sini teman-teman ini kita belah ya jadi menghubungkan antara lubang tengah dan juga lubang samping ini kita belah seperti ini nah ini kita belah terlebih dahulu oke seperti ini teman-teman kemudian sebelah kirinya ini kita masukkan jadi yang untuk bagian kanannya ini kita buka seperti ini teman-teman nah seperti ini kemudian untuk yang bagian kanan ini kita asah untuk mengasahnya saya menggunakan kikir seperti ini teman-teman nah seperti ini ya teman-teman jadi pisau yang sebelah kanan ini agak saya bikin sedikit lebih tajam yang sebelah kiri tidak jadi ini bisa dibolak-balik bisa kanan ataupun kiri kemudian untuk bahan selanjutnya disini sudah saya sediakan besi ini adalah besi hanger bekas ya seperti ini ini kita potong saja untuk di bagian yang lurusnya teman-teman oke seperti ini teman-teman setelah saya potong ini untuk besinya nanti bisa diganti dengan menggunakan besi yang lainnya tidak harus menggunakan bekas hanger ini yang penting ukurannya lebih panjang daripada si ini si kalengnya ya teman-teman kemudian salah satu ujung besinya ini kita bikin lancip terlebih dahulu oke seperti ini setelah kita bikin lancip kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman tinggal kita ukur saja seperti ini nah ini bagian sini kita lebihkan sedikit seperti ini kemudian bagian sini kita bikin seperti ini teman-teman nah seperti ini ya kita lebihkan juga jadi seperti ini kemudian ini nanti kita bengkokkan nah kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman kemudian disini kita sediakan tutup botol bekas seperti ini nah tutup botol bekas ini kita lubangi untuk besarnya sesuai dengan si ukuran besinya kita lubangi tepat di bagian as tengahnya teman-teman oke seperti ini kemudian kita kasih sekrup di bagian kanan dan juga di bagian kirinya oke seperti ini teman-teman ini tutupnya saya ganti karena bagian ini terlalu kecil jadi saya ganti di bagian sini jadi kanan kiri kita kasih sekrup kemudian bagian tengah ukuran lubangnya sesuai dengan si kawatnya ini kemudian kita masukkan seperti ini teman-teman nah kita masukkan sampai mentok seperti ini kemudian di bagian sininya kita tambahkan lem supaya dia tidak bergerak dan kurang lebih hasil alatnya seperti ini teman-teman nah untuk cara penggunaannya seperti ini ini nanti tinggal kita masukkan saja ke lubang bagian sini kemudian kita tembuskan ke lubang bagian bawah sini ya teman-teman nah alat ini bisa kita pergunakan untuk seperti ini teman-teman bisa kita pergunakan sebagai ide usaha ya teman-teman nah disini sudah ada kentang jadi ini sebagai alat untuk membuat kentang spiral jadi contohnya kurang lebih seperti ini ini tinggal kita tancapkan saja ke bagian as tengahnya seperti ini oke kita pentokkan ke bagian sini teman-teman nah fungsi si skrup ini sebagai penahan supaya si ininya tidak ikut berputar ya nah seperti ini kita tancapkan kemudian kita masukkan ke bagian sini ini kita buka terlebih dahulu supaya lebih mudah teman-teman nah nanti untuk bagian sini bisa dimodifikasi juga dengan menggunakan pisau ya atau cutter supaya lebih tajam nah ini kita masukkan kemudian kita masukkan ke bagian sana seperti ini kemudian ini kita tutup teman-teman kita tutup rapat oke seperti ini tinggal kita putar saja seperti ini teman-teman nah tinggal kita putar saja seperti ini teman-teman sampai si kentangnya habis oke untuk langkah selanjutnya tinggal kita buka saja seperti ini kita bisa lihat hasilnya teman-teman nah kita bisa lihat hasilnya seperti ini kita copot terlebih dahulu teman-teman seperti ini ini kita habiskan saja nah kurang lebih hasilnya seperti ini kita kembalikan ke bagian besinya untuk ukurannya nanti bisa disesuaikan teman-teman untuk tebal dan tipisnya jadi matanya ini nanti bisa dibikin tipis atau tebal ya nah ini agak tebal seperti ini jadi alat ini bisa kita pergunakan sebagai alat untuk membuat kentang seperti ini ya kentang spiral jadi sebagai ide usaha ataupun hanya sekedar pengen buat di rumah teman-teman hasilnya kurang lebih seperti ini oke teman-teman jadi kita hanya bermodalkan barang bekas saja sudah mendapatkan alat yang sangat keren seperti ini teman-teman ini bisa menjadi ide usaha ataupun hanya sekedar kita pengen membuatnya di rumah jadi untuk caranya sangat mudah dan sangat simple sekali nah seperti ini sangat keren dan sangat mantap sekali oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton semoga sehat selalu sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh